Intro Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu dan Saudara-saudari Syukur kepada Tuhan karena di pagi hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan dan juga kesehatan sehingga kita masih bisa menikmati hari baru yang Tuhan berikan sampai saat ini untuk melandasi aktivitas kita pada pagi hari ini terlebih dahulu mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan Renungan Toraya Sabtu 16 April 2022 sebelum membaca dan merenungkan akan firman Tuhan mari kita mohon hikmat dan tuntunan kuasa roh kudus mari kita berdoa pujian hormat kepadamu ya Tuhan atas kekuatan yang terus Tuhan berikan sampai saat ini sebagai landasan pada pagi hari ini biarlah firmanmu yang terus mengokokan di dalam aktivitas dan kehidupan kami bersabdalah Tuhan kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Ayub 14 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-22 firman Tuhan berbunyi demikian setelah mati tidak ada harapan lagi manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan seperti bunga ia berkembang lalu layu seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili siapa dapat mendatakan yang tahir dari yang najis seorang pun tidak jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya handaklah kau alikan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tunggu apabila akarnya menjadi tua dia dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu maka bersemila ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai tetapi bila manusia mati maka tidak berdayalah ia bila orang binasa dimanakah ia seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap mereka tidak terjaga dan tidak terbangun dari tidurnya ah kiranya engkau mau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati melindungi aku sampai murkamu surut dan menetapkan waktu bagiku kemudian mengingat aku pula kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut engkau akan rindu kepada buatan tanganmu sungguh pun engkau menghitung langkaku engkau tidak akan memperhatikan dosaku pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimateraikan dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepah tetapi seperti gunung runtuh berantakan dan gunung batu bergeser dari tempatnya seperti batu-batu dikikis air dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebab demikianlah kau hancurkan harapan manusia engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya maka pergilah ia engkau mengubah wajahnya dan menyuruhnya dia pergi anak-anaknya menjadi mulia tetapi ia tidak tahu atau mereka menjadi hina tetapi ia tidak menyadarinya hanya tubuhnya membuat dirinya menderita dan karena dirinya sendiri jiwanya berduka cita runungan kita pada pagi hari ini dengan tema hidup seteguh batu bendan matoto tentobatu bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam Tuhan sebuah peribahasa mengatakan tidak ada manusia yang hidup seumur batu dalam arti tidak akan ada orang yang bisa bertahan hidup untuk kurun waktu yang lama jika batu bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama sangat bertolak belakang dengan hidup manusia yang singkat dan rapuh jika ada manusia yang berangan-angan untuk hidup seumur batu maka itu sama halnya dengan menjaring angin bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam Tuhan firman Tuhan dari ayu pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua-dua pembacaan kita pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita bahwa keberadaan kita sebagai manusia itu rapuh dan lemah beberapa hal yang patut direnungkan yang pertama hidup manusia itu singkat dan penuh dengan pergumulan baik umur kemampuan dan kemuliaan manusia sangat singkat dan penuh keterbatasan karena itu firman Tuhan mengingatkan agar tidak bersandar kepada manusia yang rapuh karena manusia bagaikan bunga atau bayang-bayang saja keberadaannya itu bisa kita lihat di ayat yang ke pertama sampai ayat yang ke-6 yang kedua manusia pasti mati kitab ayub menggambarkan bahwa hidup manusia bagaikan uap yang hanya berlangsung sesaat saja ketika manusia mati maka berakhirlah hidupnya dengan segala kemuliaannya di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14 yang ketiga dalam kerapuhan manusia hanya Tuhan yang dapat membuatnya menjadi bermakna artinya hidup harus dalam relasi yang terbaik dengan Tuhan itu bisa kita lihat di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22 Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Tuhan bagaimana di dalam kehidupan kita hidup ini adalah hidup yang rapuh hidup bagaikan rumput dan bunga-bunga hidup yang singkat bagaikan uap dan bayang-bayang bersyukur meski hidup di dunia ini rapuh dan penuh pergumulan tetapi Tuhan lah yang membuatnya menjadi berharga dan seteguh batu adakah kita telah mengandalkan Tuhan dalam hidup ini adakah kita telah bersyukur kepada Tuhan atas hidup yang telah dibuatnya berharga Haleluya terpujilah Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk firmanmu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini dimana firmanmu mengganjak kami untuk selalu bersyukur atas semua kehidupan yang telah kau berikan biarlah firmanmu ini dapat tertanam dalam hati kami sehingga firman ini dapat kami berlakukan di dalam kehidupan kami Tuhan Allah Bapak kami dalam surga lindungi dan sertai kami di dalam aktivitas kami di dalam pekerjaan kami orang tua kami Tuhan para lansia bela engkau juga selalu melindungi dan memberikan kekuatan serta kesehatan sehingga di masa-masa tua mereka Tuhan selalu dinyatakan di dalam kehidupannya dan semuanya pun itu asalnya daripadamu Tuhan Allah Bapak kami dalam surga kami mendoakan jemaat kami jemaat Bethlehem bila engkau pun selalu menyertai memberikan kekuatan dan kesehatan inilah doa kami Tuhan kami menyerahkan segala nafas kehidupan segala pekerjaan kami dan aktivitas kami pada pagi hari ini dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati